Dulunya tanah ini hancur, berantakan, enggak seperti ini di petak-petak. Jadi karena di sini itu enggak terpelihara adanya benungan atau danau saguling, maka yang mengambil pasir-pasir itu ada, jadi lewat danau. Nah nanti untuk sudah beres di petak-petak, kita rencana akan ada penghijauan di sekeliling danau. Kita mau tanam pohon-pohon atau buah-buahan yang bermanfaat. Mungkin seperti itu.